Halo kofren, di sini ada soal Gambarlah diagram panah pada garis bilangan dari kalimat matematika di bawah ini Yang A, 3 ditambah 2 Berapa nilai M-nya? Kita lihat kofren, untuk dapat menjawabnya penting untuk diingat Jika diagram panahnya bergerak ke arah kiri Maka bilangan adalah negatif atau akan kita kurangkan Dan jika diagram panahnya bergerak ke arah kanan Maka bilangan adalah positif atau akan kita tambahkan Sekarang kita lihat yang A, 3 ditambah 2 Kita lihat pertama 3-nya, 3 adalah bilangan positif Maka panah kita bergerak ke arah kanan Kita mulai dari titik 0, bergerak ke arah kanan Sebanyak 3 langkah 1, 2, 3 Berhenti tepat di titik 3 seperti ini Selanjutnya ditambah dengan 2 Berarti kita bergerak ke kanan lagi 2 langkah 1, 2 Berhenti tepat di titik 5 Untuk dapat mengetahui hasil bilangan M pada garis bilangan Kita dapat mengetahui dari titik awal kita berjalan menuju titik akhir Yaitu dari titik 0 menuju titik 5 Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 Sebanyak 5 langkah ke kanan Berarti bilangannya adalah positif Positif 5 Kita tulis seperti ini Maka nilai M-nya adalah 5 Yang artinya 3 ditambah 2 adalah 5 Selanjutnya yang B Sama kofren 4 ditambah 1 Untuk dapat memulainya kita mulai dari titik 0 Yang pertama adalah bilangan 4 Karena bilangan 4 adalah positif Maka kita bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah 1, 2, 3, 4 Seperti ini 4 langkah ke kanan Kemudian kita tambahkan dengan 1 Karena ditambahkan dengan 1 Maka kita melangkah ke kanan Seperti ini sebanyak 1 langkah Dan berhenti tepat di titik 5 Selanjutnya untuk dapat mengetahui nilai M-nya bagaimana kofren Benar sekali Dari titik awal kita memulai menuju titik akhir kita Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 Sebanyak 5 langkah ke kanan Berarti bilangannya adalah positif Positif 5 Berarti nilai M-nya adalah 5 Sama seperti yang A Yang artinya 4 ditambah 1 Menggunakan garis bilangan Hasilnya adalah 5 Wah kofren kita telah berhasil menjawab pertanyaan ini Sampai jumpa Tetap semangat belajar ya